Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, Corona adalah satu mahluk Allah yang ukurannya nano milimeter yang tidak tampak dengan kasat mata tapi Masya Allah, mahluk yang satu ini sangatlah dahsyat luar biasa bisa menghentikan pabrik, bisa menghentikan pesawat bisa menghentikan ribuan dan bahkan ratusan ribu dan jutaan kantor dan bisa merubah segalanya di dunia ini ini adalah satu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua Masya Allah, seseorang yang kudarullah dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan virus ini ada yang sharing, menginformasikan tentang musibahnya di awal-awal ada mungkin yang menyembunyikannya atau juga ada yang sharing setelah lebih sehat dan mulai recover mungkin saya adalah termasuk orang yang menyembunyikannya di awal karena mencoba untuk kontemplasi, mencoba untuk menghasabah mencoba untuk bertawakal lebih banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru setelah itu, setelah lebih sehat, setelah recover baru menginformasikan ke keluarga-keluarga dekat dan ke karib kerabat memang ada plus minusnya oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah tetap harus ikhtiar ikhtiar semaksimal mungkin saya mencoba untuk memakai masker setiap saat terutama saat keluar rumah kemudian jaga jarak 1,5 meter hingga 2 meter kemudian cuci tangan, bahkan kemana-mana selalu membawa sanitizer saya juga hampir satu tahun tidak traveling terutama dengan pesawat wala antar negara wala antar kota bahkan kalau istri itu rada paranoid menyebut saya paranoid karena kemana-mana kalau di toilet umum pakai tisu demikian juga kalau belanjaan supir atau pembantu belanja plastiknya disanitizer dulu kemudian kalau berbicara di tempat publik saya coba bungkus juga mic dan spekernya tetapi subhanallah dengan semua antisipasi ini mungkin ada satu titik di mana kita lengah dan kodarullah Allah mencobanya nah saat itulah mungkin kita harus siap kita harus siap bahwa ini adalah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah satu yang harus kita hadapi nah memang tantangan terbesar saat kita dicoba positif Covid oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita rito bagaimana kita ikhlas bagaimana kita tawakal agar iman kita ini kuat dan dengan iman yang kuat insya Allah kita bisa meningkatkan imun kita mungkin dalam beberapa video ke depan saya akan coba sharing pengalaman pribadi positif Corona serta bagaimana kita mencoba menguatkan iman kita dan menguatkan imun kita bila itu baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih